Marilah saya ceritakan satu cerita. Di salah satu pulau kecil di timur Indonesia, tepatnya di pulau Nusa Laut, terdapat kisah perjuangan yang paling heroik. Di sanalah, Sri Kandi Muda, Martha Kristina Tiahahu lahir. Lahir pada tanggal 4 Januari tahun 1800 dari ayahnya yang seorang kapiten, Paulus Tiahahu dan ibunya Sina. Sejak kecil, ia ditinggal ibunya dan ayahnya mengambil alih peran membesarkannya. Pada masa itu, bukanlah masa-masa tenang. Penjajahan Belanda sangat menyengsarakan rakyat Maluku. Belanda memberikan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat Maluku. Pemerasan dan tindakan sewenang-wenang Belanda kepada rakyat Maluku membuat Martha tergerak untuk membela tanah kelahirannya. Rakyat yang sudah muak dengan Belanda, mereka diam-diam berencanakan perlawanan. Kapitan Patimura menurunkan surat menyuruhkan rakyat Maluku untuk bergerak. Di Nusa Laut, Paulus Tiahahu dan para kapitan lainnya menerima surat Patimura dan sedang merencanakan rencana untuk pergi berjuang ke Pulau Saparua. Tanpa diketahui, putrinya, Martha Kristina Tiahahu, diam-diam mendengar percakapan mereka. Esok paginya, tanggal 14 Mei tahun 1817, Martha melihat ayahnya bersiap-siap pergi ke Saparua untuk menyusul pasukan Patimura. Ia memohon untuk ikut dan turut serta berjuang memikul senjata. Ayahnya yang awalnya menolak, akhirnya mengizinkan sang putri untuk ikut dengannya. Mereka pergi meninggalkan Nusa Laut untuk ikut berjuang bersama pasukan Maluku lainnya di Saparua. Sesampainya di Saparua, mereka disambut oleh Patimura. Paulus Tiahahu meminta Patimura untuk mengizinkan putrinya untuk ikut berperang. Patimura menyetujuinya. Pada tanggal 16 Mei tahun 1817, Rakyat Maluku melakukan penerbuan terhadap Belanda di bantang Durstet. Perjuangan Rakyat Maluku tidak sia-sia. Mereka berhasil menduduk di bantang Durstet dengan mudah tanpa perlawanan Belanda. Setelah perlawanan di bantang Durstet, Rakyat Nusa Laut mengadakan serangan di bantang Beverwek. Dalam perjuangan tersebut, Martha Christina Tiahahu menunjukkan keberaniannya untuk bangkit melawan Belanda. Namun, perjuangan rakyat Maluku tidak sepenuhnya mulus. Pati Akun berhianat dan memberitahu Belanda tentang pertahanan pasukan Maluku di bantang Beverwek dan bantang Durstet. Pada tanggal 11 November tahun 1817, Belanda melancarkan penyerangan di Muka Ula dan Aula. Pada pertempuran itu, Martha Christina Tiahahu berperan besar melawan Belanda. Di tengah pertempuran itu, Martha memberikan kebaran semangat kepada prajurit perempuan Maluku untuk bertempur mendampingi kaum belaki-laki. Namun, pada akhirnya, Belanda berhasil memukul mundur para pejuang Maluku. Paulus dan Martha Christina Tiahahu berhasil ditangkap. Paulus Tiahahu dijatuhi hukuman mati. Sementara, Martha Christina Tiahahu tidak dijatuhi hukuman karena umurnya masih sangat muda. Pada akhirnya, dalam operasi pembersihan, Martha Christina Tiahahu ditangkap dan diasingkan ke Jawa untuk dipekerjakan di perkebunan kopi. Dalam perjalanan di kapal perang Everstain, kesehatan Martha menurun karena ia memalak untuk makan. Pada akhirnya, tanggal 2 Januari tahun 1818, ia menghembuskan nafas terakhirnya. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!